Beliau dimakamkan di daerah Kacangan, Kecamatan Andrung, Boyolali, Jawa Tengah. Semasa hidupnya, Mbak Hedris selalu mengajarkan tentang kebaikan, tentang menghargai perbedaan pendapat, serta keanekaragaman ilmu. Beliau sebagai Mursid, Derekat Zaziliyah. Beliau seorang wali, tapi yang tidak pernah mengaku dia adalah wali. Kecamatan Andrung, Boyolali, Jawa Tengah. 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 Beliau orang yang sangat rendah hati dan menjaga tata kerama, menjaga adab. Kecamatan Andrung, Boyolali, Jawa Tengah. Juga suatu ketika, di Kecamatan Andrung, khususnya umurnya di Kabupaten Biolali atau bahkan di Jawa Tengah, waktu itu terjadi kemarau panjang. Setahun lebih tidak ada hujan. petani, sawah tidak bisa menggarapkan ada hujan. Bahkan air-air sumur sudah kering semuanya. Ada satu rujuan sendang saja, itu baginya sudah jadi setiap sore sudah diambil oleh orang-orang. Air beli dan yang lain-lainnya. Walhasil waktu itu, ternyata di sekolahan itu, ada asas sekolah-sekolah SD dan MI waktu itu, mengadakan undangan melihat sepak bola gajah. Di lapangan Ampera Andrung di Kecamatan itu, semuanya pakai karcis bayar, kalau tidak salah waktu itu bayar seribu rupiah. perang. Itu undangan gelirik mendignas pendidikan itu, mendibutnya. Jadi semuanya sekolah, melihat di lapangan-lapangannya dipakari pakai, pakai pakar semuanya. Jadi yang masuk harus karcis bayar itu, diutamakan liburan anak-anak. Luar biasanya apa? Ternyata, Al-Makfurlah, sebagi Jawa Amat Idris itu yang sudah sempur. Juga mendengar, tahu, walaupun sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini apa? Ini apa? 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 posisi yang sama seperti posisinya anak-anak itu di pinggir itu akhirnya apaan tertidur dan mendengkor lagi mendengkor tidur dengan sangat pulasnya simah malas hari toh bal-balan ini saya bilang gitu terus itu ada yang orang-orang sepoh yang juga akhirnya juga tahu kalau itu selang berapa lama setelah beliau itu mendengkor tidur dengan pulasnya ketek-ketek dan mendung yang tadinya tidak ada mendung warna sahunya mendung dan hujan sangat dras waktu itu dan dengan sangat santun dengan kepura-puraan bahwa beliau tadi sebenarnya sholat istisqa yang diramu dengan sedemikian indah dan biar tidak kelihatan biar berdoa di tengah lapang karena sunahnya sholat istisqa di tengah lapang dan ternyata kitab masyur semua mengatakan kalau sholat istisqa itu seharusnya bawa hewan dan disitu ada gajah komplet sudah sunah yang diajarkan rasul dicalankan tapi satirnya kuat hujan pun turun subhanallah dan kami pun pulang dari situ banyak orang bercerita ya Allah ternyata seandainya beliau itu tidak pura-pura tidur itu istisqa pun insya Allah diijab oleh Allah tapi biar tidak terlihat kelihatan orang ampuh dan biar tidak terkenal pura-pura tidur dan Allah pun mengijabahi doa seorang wali walaupun tahunya orang-orang bahwa beliau adalah tidur selalu ala nabi Muhammadun ada pengalaman saya sebelum masuk ke tarikat saya diri ya waktu itu saya masih umur 17 tahunan kebetulannya maksudnya maksud tarikat saya diri ya itu rata-rata sudah sepuh ada murid Mbah Idris yang namanya Mbah Badar itu pandai merayu saya dan waktu itu teman saya panggilannya Ustadz Jundrung bahkan si Ustadz Jundrung ini pun mendampingi alam rukum Mbah Idris sampai akhir hayat dia benar-benar jadi santri santri yang benar-benar santri Mbah Badar mencoba menawarkan ke saya karena waktu itu dia tahu saya anak remaja yang senangnya mungkin masih ilmu kedikjayaan atau ilmu keduktiran akhirnya Mbah Badar menawarkan coba kamu masuk ke tarikat saya diri ya terus saya tanya maksudnya memang bisa buat berantem Mbah wah bisa nah itu tarikat itu bisa buat apa aja nah akhirnya saya pastikan saya masuk ke tarikat saya diri ya itu bersama Ustadz Jundrung dalam perjalanan waktu umur semakin bertambah pemahaman sedikit bertambah ya yang ada kita nggak ada ningatan untuk berantem atau untuk tawuran atau untuk kedikjayaan karena memang di tarikat saya diri ya itu mengutamakan ketauhitan mengutamakan ketauhitan kemana kita bisa tawadu bisa istiqomah menjalankan syariat Islam itulah akhirnya yang terjadi kita resmi masuk menjadi tarikat satilyah dengan murid atau siswa termudah waktu itu itulah pandainya orang-orang dulu pandai menempatkan posisi dia tahu suatu saat ketika anak-anak itu diajari tentang kebaikan sehingga sendirinya akan merubah arah yang tadi yang ingin berantem menjadi tidak ingin berantem itulah usah tentang awal saya masuk tarikat bersama Lulut atau Ustadz Jundrung yang diprakarsai sama Mbah Badar mereka semua sudah tiada semoga memberikan limbalan kepada beliau-beliau selamat menikmati